Yang pertama adalah sesungguhnya disini kita mendapati Nabi itu memberikan amanat kepada seseorang untuk membersihkan Masjid Nabawi Dan ini pula yang menjadikan kita memahami Bahwasannya di antara bentuk yang diperbolehkan di dalam pengaturan masjid, manajemen masjid Yaitu adalah kita diperbolehkan untuk memilih orang-orang yang amanah Membantu rumahnya Allah, membersihkan dan mengkondisikan rumahnya Allah supaya nyaman Dan itu kemudian diperbolehkan Karena Rasulullah SAW ternyata pemuda ataupun wanita hitam yang dicari oleh Rasulullah itu adalah Wanita yang pekerjaannya itu adalah takumul masjid Dia itu pekerjaannya itu membersihkan masjid Jadi kalau kemudian di dalam masjid dan rumah-rumah Allah dalam pengaturannya Maka diperbolehkan bagi kita untuk memilih seseorang yang amanah Lalu kemudian kita berikan kepadanya amanah-amanah pekerjaan Pada masjid-masjid atau pada masjid yang kita pilih Lalu kemudian diberikan pekerjaan itu dan itu diperbolehkan Dan itu pula dilakukan oleh Rasulullah SAW Karena wanita ini pekerjaannya adalah membersihkan dan menyapu kotoran-kotoran di masjid Nabawi Makanya sebagaimana kita hari ini masih melihatkan bagaimana khadim para pembantu-pembantu masjid Nabawi Mereka yang nyampu, ngepel, hal semacam itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan Dan itu merupakan kemuliaan yang besar Karena sesungguhnya mereka menjaga rumah-rumahnya Allah SWT Jangan merasa rendah dengan satu pekerjaan Walaupun tampaknya remeh di mata manusia Tetapi menjaga rumahnya Allah merupakan sebuah ibadah yang penilai besar Terutama ketika diikhlaskan semata-mata untuk mencari wajahnya Allah Makanya saya teringat ada sebuah pembicaraan Dulu Pak ketika saya kuliah Saya pernah keluar dari habis kuliah Kita keluar bareng-bareng bersama dengan mahasiswa Mau melaksanakan surat tur Kuliahnya sudah selesai Kemudian ada dua teman saya yang lagi ngobrol di depan saya Sembari kita jalan menuju ke masjid Kemudian yang satunya nanya Masyukluk, kesibukan antum apa? Antum sibuk di mana? Kemudian teman yang satu ini agak lama menjawabnya Kemudian diulang lagi Antum kesibukannya apa? Kemudian setelah dua kali baru dia menjawab Melirih jawabannya Saya cuma tamir masjid dan ajaran ATPA Tapi pelan-pelan jawabnya Lalu kemudian teman saya yang satunya Itu kemudian mengatakan Masya Allah Ini macam apa ini? Antum kelihatannya tidak merasa pede Dan tidak merasa percaya diri Ketika antum itu menjaga dan menjadi tamirnya masjid Dan hanya mengajar TPA di masjid itu Kenapa saya mendengar seakan-akan antum tidak percaya diri? Iya cuma tamir saja Masya Allah Dijawab lagi Antum telah dipilih oleh Allah ya Ketika banyak manusia hanya menjaga rumahnya Allah pilih antum untuk menjaga rumahnya Allah Dan antum tidak merasa percaya diri Dan antum ketika mengajarkan anak TPA Walaupun kita hari ini Karena saat itu sudah fakultas syariah Walaupun antum fakultas syariah Tapi bisa jadi ketika antum mengajarkan anak TPA Lebih memudahkan antum dalam ikhlas Dan anak itu nanti ketika membaca Al-Quran Maka pahalanya tidak berhenti kepada antum Antum ini adalah orang yang tidak paham Ketika Allah sudah mudahkan ketaatan kepada antum Maka itu adalah lebih beragak dari semua harta yang dikumpulkan manusia Lalu saya ingat beliau membacakan satu ayat Katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan Rahmat yang Allah kasihkan Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan oleh manusia Dan antum ketika jadi tamir majid itu syukur Itu lebih baik daripada harta yang dikumpulkan manusia Jadi disini kita mencoba nanti ketika melihat Sama kita ini terkadang meremehkan orang-orang yang membersihkan masjid Meremehkan orang yang kemudian kita berikan amanah dalam masjid Padahal itu posisi mulia betul Kita saja tidak mampu Berarti kita tidak dipilihkan oleh Allah untuk kemudian menjaga rumahnya Allah kan Karena itu harusnya pilihan Karena orang yang menjaga rumahnya Allah itu betul-betul dia telah dipilih oleh Allah untuk menjaga rumahnya Dan dia bersusah payah untuk kemudian membersihkan itu Padahal harusnya yang paling lebih berhak untuk dia bersihkan itu ya rumahnya dia sendiri Kalau menurutin perasaan Makanya Masya Allah kedudukan mereka itu besar ketika mereka betul-betul mengharapkan lidahnya Allah Bermanfaat untuk rumahnya Allah itu besar Pak Makanya saya mengingatkan betul Kalau memang kita mampu untuk jadi pengurus jadilah pengurus Kalau kita memang jadi mampu untuk membantu masjid hanya dalam posisi konsumsi Bantu saja Semua hal yang berkaitan tentang masjid itu menunjukkan satu Orang yang memakmurkan masjid itu tanda keimanan Itu saja Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman sama Allah dan hari akhir Makanya orang yang keterikatannya dengan masjid sampai dia tinggal di masjid Dan semata-mata ketika dia tinggal di masjid bukan karena mengharapkan gajinya Tapi betul-betul lebih karena dia mencintai masjid itu Masya Allah kedudukannya besar di sisi Allah itu Menjaga rumahnya Allah itu Dan kewajiban kita kalau kemudian kita melihat masjid-masjid semacam itu Ya kita berkewajiban untuk menjaga rumah-rumahnya Allah Harusnya Pak tidak ada lagi masjid yang kemudian karpetnya bau Kotor Itu harusnya kemudian menjadi keperhatinan kita dan kesedihan kita Kita kan kadang-kadang maaf ya Pak Suka menilai tok tapi tidak memberikan solusi Apa di masjid itu karpetnya bau Tidak enak Ya kalau memang itu rumahnya Allah itu kan rumahnya kita juga Dan kita berkewajiban untuk kemudian membantu sesuai dengan kemampuan kita Sama ini kemudian masjid-masjid Kemudian di mal-mal Di bawah-bawah gitu Maka kita berkewajiban itu untuk kemudian memberikan masukan Memberikan apa Masukan Memberikan Bantuan sesuai dengan kemampuan kita Karena pada dasarnya semua pekerjaan yang terkait dengan masjid Maka sesungguhnya itu merupakan profesi yang sangat mulia Menjaga rumahnya Allah itu tidak main-main Pak Berapa banyak itu kemudian pas pampres itu senang banget ketika dia dipilih menjadi pas pampres Hanya untuk menjaga presiden saja Padahal presiden belum tentu menjadi penduduk syurga Lu ini menjaga rumahnya Allah Walaupun di mata manusia Tak amir masjid Cuma bersihin masjid Tapi bisa jadi mereka itu yang kemudian memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Jangan melihat satu profesi dengan kacamata pandang orang yang tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir Karena sekali lagi Pak dalam surat atau Allah jelas mengatakan Innamaya'murumasa jidallah man amana billahi wal yawmil akhir Itu ada itu kaligrafinya Orang yang memamurkan masjid itu orang yang beriman sama Allah dan hari akhir Dan itu merupakan indikator keimanan dia kepada Allah dan keimanan dia kepada hari akhir Makanya disinilah kita mendapati Bolehkah kita mengatur masjid kemudian kita memilih beberapa ikhwan Beberapa akhwat untuk mengatur masjid Boleh Karena sesungguhnya Rasulullah mempersilahkan ketika ada orang yang berkhidmat kepada masjid nabawi Pekerjaannya itu takumul masjid Takumul masjid itu nyapu dia kerjaannya Dan itu merupakan salah satu profesi yang mulia dihadapan Allah dan itu diperbolehkan Makanya Masya Allah pengaturan masjid itu penting banget Pak Dan kita harus paham Peradaban itu kalau kita perhatikan dalam Islam itu dimulai dari masjid Nabi pertama kali ketika hijrah ke Madinah pertama kali yang dibangun oleh Nabi adalah masjid Karena kita betul-betul membangun peradaban dakwah ini dari masjid Nabi itu tonggak kemenangannya ketika Nabi pertama kali membangun di Madinah itu apa? Masjid Kuba kemudian berlanjut ke Masjid Nah Dan betul-betul Rasul menempatkan masjid menjadi rumah yang nyaman bagi kaum muslimin Itu masjid Makanya siapapun yang terkait dengan masjid Siapapun yang ada kaitannya dengan masjid Tidak ada yang menunjukkan indikator keterikatan dia dengan masjid Kecuali satu dia menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka itulah yang kemudian kita petik dari pelajaran yang pertama Sesungguhnya kita mendapati keutamaan membersihkan masjid dan kita diperbolehkan Siapapun yang mengatur masjid ketika kita tidak mampu menjadi bagian yang mengatur membersihkan masjid Kita boleh memilih seseorang untuk membersihkan masjid Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com slash amanah insan madani Atau bisa tonton kami di youtube.com slash sahabat yamima Dan follow Twitter kami di twitter.com slash at sahabat underscore yamima Sahabat Yamima peduli dan memahami Terima kasih telah menonton!